Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan gue Wawan Di channel Wawan yang Wawan guys Sudah lama kita gak upload ya Mungkin ada sekitar 5 hari mungkin ya Karena gue sibuk guys, oke sorry Jadi, abang akan membuat video tentang mirroring ya Mirroring, oke Cuma disini gue gak pake apa ya Gak pake sejenis Escape Escape Elgato atau Power Mirror guys Oke, jadi kita disini bisa lebih menghemat sedikit ya Jadi kita akan menggunakan software Nanti software abang akan taruh linknya di deskripsi guys Ini khusus untuk HP Android guys, oke Sebelum ke videonya guys Kalian jangan lupa subscribe channelnya abang Like, comment, share dan tekan lonceng notifikasinya guys Agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channelnya abang Oke, jadi yang baru pertama kali bergabung di channelnya abang Ini pas sekali buat kalian yang baru pemula untuk melakukan live streaming Kalian langsung bisa melihat video-videonya abang Itu sangat banyak sekali tentang Nemo TV tentunya ya Tentang live streaming di Nemo TV guys, oke Oke, kita langsung ke videonya guys Oke guys, pertama-tama kalian harus mendownload di link deskripsinya abang Nanti abang akan taruh ya Di sini ada universal ADB driver setup Ini untuk handphone guys Jadi, bila handphone kalian OPPO, VIVO, atau Realme Yang kemungkinan pakai ADB driver ini mungkin bisa Tapi kalau kalian tidak bisa Jadi, kalian langsung saja ke Google Jadi, kalian langsung ketik saja ADB driver Nah, jadi kalian pilih Kalau OPPO Nah, yang OPPO berapa Yang tinggal kalian ketik saja Baru nanti kalian langsung download guys Ini contoh untuk OPPO Yang kalau VIVO Ketik Ketik VIVO Nanti dia akan muncul guys ADB drivernya guys Oke Di sini banyak ya pilihannya Nanti kalian langsung saja Kalian ketik dengan komplit ya Biar tidak salah-salah Oke Terus Yang kedua kalian download di link deskripsinya abang Yaitu SCRC-PY Win64 guys Ini untuk 64 bit guys Jadi, kalau untuk yang 32 bit Nanti kalian cari saja ya Di Google mungkin ada Di sini abang tampilkan yang Apa 64 bit dululah ya Oke Setelah kalian Men-download Apa software ini Di link deskripsinya abang Terus kalian Install Yang ADB driver ini guys Oke Kita klik kanan install Oke Sudah terinstall guys Kita install dulu Kita tunggu Oke guys Sudah finish Kita close saja Jadi Jadi Yang langkah kedua Adalah Kalian Extract SCRC-PY nya ya Jadi klik kanan Extract file saja Oke Nah ini guys Sudah ada file nya ya Nah Di sini Kita akan buka yang SCRC-PY nya guys Nah Di sini Ada SCRC-PY Non-console Di sini Jangan kita klik dulu Jadi kita Siapkan Apa Kita siapkan Yang namanya Kabel USB Sama Handphone Android guys Oke Oke guys Jadi Di sini Gue memakai Android Ya Handphone Android Yang lama nih Terus Kabel USB Tentunya Oke Dan Satu lagi Kalian harus Siapkan Mic Mic ya Mic nih Dengan Apa Curi guys Kameranya Tidak bisa ngezoom Splitter lah Splitter lah Bro Splitter sama Mic Seperti ini Oke Jadi Kita akan Mencolokkan Guys Oke Kita akan Mencolokkan Kabel Kabel USB nya Ke Laptop ya Kita colok Terus Di bagian Handphone nya Guys Sebelum Itu Kalian Harus Menjadi Apa ya Menjadi Opsi Developer guys Atau Pengembang Jadi Langkahnya Kita ke Pengaturan Kita harus Menghidupkan Yang namanya USB Debugging Guys Oke Kita Kita Ke Pengaturan Lainnya Terus Kita ke Opsi Developer Jadi Kalau yang Belum Tahu Cara Ngeaktif Nya Kalian Ketentang Ponsel Dulu Guys Oke Setelah Ketentang Ponsel Biasanya Versi Perangkat Lunak Kalian Klik 7 Kali Nah Tidak Perlu Anda Sudah Ada Dalam Mode Pengembang Oke Jadi Kita Ke Opsi Developer Guys Nah Disini Opsi Pengembang Kita Matikan Saja Jadi Yang Perlu Itu Hanya Kita Hidupkan Nih Kita Hidupkan Yang namanya Debugging USB Guys Oke Setelah Kita Ijinkan Kita Langsung Saja Keluar Baru Kita Colokkan Apa Kita Colokkan Ke HP Kita Ke HP Kita Nah Sudah Setelah Itu Oke Sudah Kita Kembali Ke Layar Lagi Guys Setelah Itu Kalian Kalian Langsung Langsung Saja Ke Apa Ya Ke Yang Sudah Kita Ekstrak Tadi Ke SC R CPY Tadi Guys Kita Klik Dua Kali Nah Jadi Kita Langsung Saja Ke SC CRC CRC PC Non Console Kita Klik Dua Kali Nah Ini Guys Jadi Dia Sudah Terhubung Apa ya Termiroring Atau Terhubung Dengan Sangat Jelas Oke Setelah Itu Kita Langsung Saja Ke Nemo TV OBS Guys Oke Kita Akan Lihat Terus Kita Ke Nemo TV OBS Terus Kita Ke Source Kita Kita Klik Tanda Tambah Terus Kita Ke Windows Capture Guys Bukan Video Capture Device Kita Ke Windows Capture Guys Kita Klik Saja Di Sini Mirror Oke Kita Oke Terus Yang Windows Ini Kita Pilih Dulu Kita Pilih Nah Ini SC 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 PY Non Console Guys Oke Kita Klik Kita Pecet Oke Guys Nah Disini Guys Kita Sudah Apa Ya Sudah Memiroring Sudah Memiroring Jadi Tinggal Kita Setting Guys Kita Buka Game Dulu Ya Contohnya Disini Gue Buka Game Game Apa Buka Game Ini Dulu Kita Buka Game Buka Game Oke Jadi Disini Tinggal Kita Setting Saja Tinggal Kita Setting Untuk Layarnya Mau Apa Mau Segede Apa Jadi Kita Akan Setting Nah Setting Layarnya Seperti Ini Guys Baru Kalian Kunci Nah Seperti Ini Jadi Disini Bisa Kalian Lihat Tidak Ada Delay Sama Sekali Sangat Cantik Sekali Ini Guys Ya Kan Kita Kasih Volume Dulu Nah Oke Sudah Bentar Seperti Ini Saja Dulu Jadi Terus Kita Colokkan Mic Mic Ini Fungsinya Biar Audio Kita Kedengaran Saat Live Streaming Jadi Kita Mainnya Harus Dekatkan Mic Seperti Itu Dulu Guys Oke Karena HP Gue Ini Error Guys Error Itu Apa Yang Lubang Mic Dia Tidak Jelas Oke Kita Colok Mic Dulu Disini Kita Sudah Mempunyai Mic Contohnya Mic Gue Taruh Disini Oke Kita Zoom Dulu Kita Zoom Dulu Kita Zoom Dulu Seperti Ini Biar Biar Teman Teman Lihat Jadi Untuk Settingan Apa Untuk Settingannya Guys Kita Kecilin Aja Suaranya Nih Ntar Lalu Lalu Jadi Guys Untuk Settingannya Settingan Soundnya Kalian bisa Lihat langsung Di Layarnya Bang Soundnya Kalian Pergi Ke Pojok Kanan Bawah Kalian Klik Kanan Baru Kalian Buka Soundnya Terus Kalian Kerecording Oke Kalian Kerecording Terus Kalian Kerecording 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 Usahakan Mikrofonnya Yang Ini Kalian Klik Listen Baru Kalian Pencet Oke Oke Guys Kalian Bisa Pilih Ini Real Tech Oke Dan Untuk Settingannya Ini Yang Di OBS Kalian Bisa Lihat Langsung Masuk Ke Audio Disini Kalian Default Kan Saja Ya Nanti Kalau Abang Sudah Beli HP Baru Abang Nanti Jelaskan Secara Detail Oke Jadi Kalian Bisa Lihat Disini Tidak Ada Delay Sama Sekali Bagus Sekali Coba Gue Akan Apa Gue Akan Coba Live Streaming Kita Akan Coba Main Maksudnya Kita Akan Coba Main Kita Besarin Dulu Volumenya Guys Jadi Bila Audionya Ini Sudah Muncul Ini Fix Guys Fix Sudah Apa Sudah Sudah Keluar Sudah Bisa Teman Teman Live Streaming Kita Teman Teman Viewer Kita Bisa Menonton Semua Masuk Oke Kita Coba Selah Selah Oke bagus guys hasilnya kalau gue bilang sih lumayan ya Enggak apa ya tidak terlalu gila itu tapi syaratnya kalian siapkan mix aja itu kalian sudah bisa open make ya Coba kita main game bocil guys gue sudah lama enggak main game bocilnya hai lelah mana nih bos kita coba sebentar saja hai 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 Oke selamat menikmati Sampai jumpa guys Mantap lah bro ya Oke guys Mungkin video tadi sangat bermanfaat Untuk teman-teman semua ya Semoga menjadi inspirasi Menjadi motivasi Untuk kalian yang baru pertama kali Gabung di Live Streaming Nemo TV Jadi Kalian jangan lupa Subscribe channelnya abang Like, dukung terus channelnya abang Biar semakin berkembang guys Biar gue juga semakin semangat membuat konten-konten Berikutnya tentunya Oke Mungkin sampai disini saja Next video Bye-bye